Oke hari ini kita akan belajar atau membahas namanya chamber Chamber itu apa? Chamber kalau dalam bahasa umumnya itu adalah ruang bakar ya Jadi area bagian sini itu adalah ruang bakar Nah ada beberapa jenis chamber yang umumnya kita ketahui orang Walaupun sebenarnya ada banyak Nah kita bahas ke tiga aja yang paling umum Yang paling umum itu ada tiga Yang pertama itu adalah hemi Yang kedua itu adalah penroof Yang ketiga adalah bathtub Nah pertanyaan ini cukup bagus Kenapa? Karena desain chamber ini memang memiliki keunggulan masing-masing dan juga beberapa kekurangan Nah kita bahas dari yang pertama Yang pertama adalah hemi Nah yang pertama kita bahas adalah hemi Hemi ini dari bahasanya adalah hemispir ya Hemispir itu adalah setengah lingkaran Jadi kalau dalam istilah umum hemispir itu kayak kita melihat langit itu kan bentuknya setengah lingkaran Keuntungan dari penggunaan hemi ini adalah bisa menggunakan klep yang lebih besar Nah ini biasanya hanya terjadi di motor-motor yang klepnya dua Dengan klep yang bisa lebih besar Yang kedua dia menggunakan piston jenong itu bisa Kelebihannya Dorongan pressure yang dihasilkan dari ledakan itu dia bisa merata terhadap piston Nah hanya saja kekurangan pada bagian hemispir ini itu adalah kurangnya tekanan dan juga kompresi ya Kenapa? Karena untuk hemi ini sendiri maka dia akan menyebabkan ruang bakar volumenya itu cukup banyak ya Bisa dilihat seperti ini kan volumenya cukup banyak Nah itu seperti itu Nah yang kedua adalah pen roof ya Kenapa ini disebut pen roof? Karena ini kalau misalkan kita lihat kalau misalkan ini head dipotong ya dari sini Kemudian dilihat ini disini akan membentuk segitiga Jadi setelahnya kalau mesin di belah dua dari kayak atap Nah itu disebut pen roof Nah pen roof itu dia umumnya ada pada motor-motor yang memiliki empat klep seperti ini ya Walaupun ini headnya Honda Wave Nah tapi ini memiliki konstruksi pen roof Nah pen roof ini sampai saat ini merupakan desain head yang paling sempurna untuk sebuah mesin Kenapa demikian? Karena itu tadi Yang pertama dia memiliki kelebihan adalah ruangan pada chamber ini volumenya tidak sebanyak dari hemi Yang kedua dengan ruang yang seperti ini dan bentuk seperti ini dia bisa menempatkan empat buah klep Nah yang ketiga tekanan yang dihasilkan pada piston itu dia bisa merata ke semua piston sehingga di merata Itu seperti itu Nah yang terakhir adalah betap Betap itu tidak ada contohnya ini cuma saya kasih gambarnya seperti ini Ini biasa kita temui di motor-motor bebek atau motor-motor yang klepnya masih dua yang bentuknya itu seperti ini ya Nah keunggulan dari betap ini dia homogenitasnya itu bagus Jadi homogenitas percampuran antara udara dan bensinya itu lebih bagus Dan selanjutnya pada bagian chamber yang berbentuk betap Dia tekanannya itu lebih bisa besar alias compressnya lebih besar Karena ruangan chamber volumenya itu bisa lebih sedikit dengan hanya menggunakan dua klep Nah selanjutnya kalian tahu pasti ingat dengan teknologi dari Suzuki Yaitu Suzuki TSCC ya yang twin cyclone itu Nah dia kan sebenarnya bentuk dua buah betap seperti ini Homogenitasnya itu lebih bagus Kemudian power yang dihasilkan juga lebih bagus Nah kekurangannya adalah tekanan pada piston yang tidak merata Kenapa seperti itu? Karena itulah dia itu kan bentuknya seperti ini Jadi piston itu bentuknya bulat Dia pada bagian sisi-sisi samping yang tidak sesuai dengan chamber bentuknya Maka dia tidak mendapatkan tekanan dari hasil dakan pada chamber Dan yang kedua Konstruksi seperti ini itu biasanya cocok ketika menggunakan piston yang rata Jadi memang agak sulit untuk menyetting rasio kompresi Nah biasanya kalau misalkan mau menggunakan betap Itu akan membuat lekukan baru Yang biasanya dicor Atau juga dia akan memapas pada bagian head silindernya Untuk bisa mendapatkan kompresi Nah dari jenis-jenis chamber tadi Motor kalian memiliki tipe jenis chamber yang berbentuk apa? Nah menurut kalian Nah ada nggak kelebihan dan kekurangan yang belum disebutkan? Kalian tulis di komen Terima kasih